Hai semua, welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Nggak terasa sebentar lagi Sudah mau lebaran ya Teman-teman, hari ini aku mau berbagi resep Lontong sayur, gulai pakis Yang praktis dan enak Dan bahan-bahannya juga mudah didapat Hidangan yang satu ini cocok Dijadikan menu lebaran Yuk, simak terus videonya sampai akhir ya Untuk bahan-bahannya Disini aku sudah siapin Daun pakis Ini sebanyak luar ikat ya Teman-teman, dan ini udah aku cuci sebelumnya Tiga biji lontong daun Ini udah aku beli jadi dari pasar ya Teman-teman 500 ml santan segar Dan 30 ml Minyak sayur Untuk bahan bumbu halusnya 12 buah cabai hijau 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 biji kemiri 1 ruas jempol jahe Setengah sendok makan ketumbar bubuk 1 sendok teh kunyit bubuk Setengah sendok makan garam 1 sendok teh penyedap rasa jamur Nah, untuk bahan cemplungnya 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 ruas jempol lengkuas geprek 1 batang serai geprek 1 diji bunga lawang Nah, untuk bahan bumbu halusnya Aku akan masukkan ke dalam coper Lalu ini nanti akan aku haluskan Memakai coper ini ya Nah, kalau teman-teman mau pakai blender Atau mau diulet Juga boleh ya Ini sudah halus ya Teman-teman Sekarang aku akan menemis bumbu halusnya ini Sebelumnya aku akan panaskan minyak sayurnya dulu Nah, ini sudah panas Nah, aku akan tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Nah, ini akan aku tumis sampai harum dan benar-benar matang Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman Nah, aku akan masukkan bubuk ketumbar dan bubuk kunyitnya ya Nah, ini diaduk sampai tercampur rata ya teman-teman Nah, aku akan tambahkan bahan cemplung atau bahan rempah-rempahnya ini ya Nah, teman-teman ini kita aduk dan tumis sampai mengeluarkan aroma Nah, ini bumbunya sudah harum dan matang Sekarang aku akan tambahkan 500 ml air dan juga santan segarnya ya Teman-teman ini nanti kita masak ya sampai mendidih Sambil diaduk-aduk Supaya santannya ini tidak pecah-pecah ya Nah, bahan kuahnya ini sudah mendidih ya teman-teman Sekarang aku akan masukkan semua sayur pakisnya Dan ini akan aku masak sampai matang sekitar 5 atau 8 menit Kalau untuk masak daun pakisnya ini jangan terlalu lama ya teman-teman Karena kalau terlalu lama nanti cepat kuning Nah, aku akan tambahkan garam dan penyedap rasa jamurnya Nah, ini aku aduk sampai tercampur rata ya Gulai sayur pakisnya ini tidak terlalu pedas ya teman-teman Nah, kalau teman-teman mau yang pedas Boleh ditambahkan dengan cabai rawit ya Sesuai selera Nah, aku akan tambahkan 1 sendok teh garam lagi ya teman-teman Karena tadi pas aku cross-check rasa Rasanya ini belum kurang garam sedikit lagi ya teman-teman Nah, akhirnya gulai sayur pakisnya ini sudah matang ya teman-teman Sekarang aku akan pindahkan ke dalam pancinya dulu Nah, sekarang aku akan sajikan lontong gulai sayur pakisnya ini Ke dalam piring saji ya teman-teman Nah, untuk bahan isiannya Aku akan tambahkan 1 butir telur rebus Dan kerupuk bawang Nah, untuk kerupuknya ini Terserah mau kerupuk apa aja ya teman-teman Dan aku akan beri secukupnya bawang goreng Oke teman-teman Sekian dulu video dari aku kali ini Semoga resep ini menginspirasi teman-teman semua Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Di subscribe dulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya Bye-bye